Hai semua, di video kali ini aku mau bikin es lilin mozaik rainbow Cara bikinnya simple dan gampang banget Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu, yuk simak videonya sampai selesai Untuk langkah pertamanya, disini aku siapkan atau aku sediakan 1 bungkus agar-agar plant tanpa rasa 1 bungkus agar-agar plant, kemudian tuangkan ke dalam wajan Tuangkan semuanya, kemudian kita akan masukkan 250 gram gula pasir Lalu aduk hingga merata, kemudian masukkan 1 liter air atau setara dengan 1000 ml air Tuangkan semuanya air Setelah air dituangkan, kemudian aduk hingga tercampur rata, hingga gulanya itu larut Setelah gulanya larut, kita masukkan 2 saset susu kental manis Masukkan sekitar 2 saset aja ya teman-teman Masukkan semuanya Setelah kita masukkan, aduk-aduk hingga tercampur merata Setelah tercampur merata, jangan lupa kita akan masak di atas kompor Kita masak menggunakan api sedang cendalung kecil ya teman-teman Supaya tidak ada bahannya menggerindil Aduk terus hingga tercampur merata, jangan lupa tambahkan sedikit garam Supaya ada rasa nanya nanti Aduk-aduk hingga merata, hingga benar-benar mendidih ya teman-teman Jangan ditinggalkan, nanti menggumpal Ini dia sudah setengah mendidih, ini sudah mendidih Kita buang uap airnya dulu ya teman-teman Setelah pudingnya sedikit hangat, kemudian ambil pudingnya sekitar 350 ml puding Kemudian masukkan satu saset, just juice rasa anggur, warna ungu Aduk-aduk hingga tercampur merata, hingga warnanya berubah menjadi warna yang kita inginkan Setelah kita aduk, kemudian kita akan gunakan plastik es lilin Nah untuk ukurannya disini 2 cm x 15 ya teman-teman Kemudian kita gunakan corong seperti ini, supaya mempermudah kita masukkan Masukkan sekitar 3 cm makan aja, lakukan caranya hingga selesai Bagi teman-teman yang belum subscribe, like dan komen Silahkan ya teman-teman, aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Masukkan semuanya hingga pudingnya habis Selanjutnya kita ambil puding yang baru lagi Ambil sekitar 350 ml lagi Kemudian disini kita masukkan Just juice rasa mangga Warna kuning Kemudian masukkan, setelah kita masukkan Jangan lupa diaduk hingga tercampur merata ya teman-teman Setelah tercampur merata seperti ini Kemudian kita akan periksa Dari puding warna ungunya Apakah sudah ngeras atau ngeset Nah ini dia pudingnya sudah ngeset Atau sudah ngeras ya teman-teman Kemudian kita akan simpel diatasnya Gunakan sekitar 5 cm ya teman-teman Nah hasilnya seperti ini ya teman-teman Kita pastikan puding yang di bawahnya Sudah ngeras atau ngeset Supaya puding di bawahnya Tidak emblos jika ditimpel Nah ini dia Kita lakukan caranya hingga selesai Nah ini dia Adonan sudah habis Kemudian terakhir disini ada 300 ml Puding putih Sisanya lagi kita masukkan semuanya Lanjut kita akan isi Dari puding keduanya Pastikan pudingnya sudah ngeset ya teman-teman Untuk puding yang terakhirnya Disini aku gunakan Just juice rasa leci ya teman-teman Untuk just juice rasa leci nya Kurang terang warnanya Aku tambahkan satu tetes Perisa makanan Atau pewarna makanan Kemudian kita timpal diatasnya Lakukan caranya hingga selesai Setelah selesai seperti ini Jangan lupa diikat ya teman-teman Ujungnya Supaya bulatannya itu sempurna Dan lakukan caranya hingga selesai Nah sudah selesai Kita ikat semuanya Jadi hasilnya kita dapat Sekitar 20 es lilin Ini kita jual Seharga seribuan aja Udah untung banyak Apalagi aku modal Sekitar 10 ribu Nah ini bagi teman-teman Es lilin Mozaik rainbow nya Wajib banget Dicoba ya teman-teman Ini benar-benar enak Tinggal masukkan Dalam kulkas Ini sudah benar-benar enak Terima kasih Yang telah nonton Sampai jumpa